Intro Istri mantan komisaris utama sekaligus Direktur PT PDPDI Gesbunai Madang berinisial RIE diperiksa tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Dia diperiksa sebagai saksi untuk suaminya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian gas bumi PT PDPDI Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntag di kantornya, Jakarta Duslasa 23 November 2021 mengatakan, istri tersangka MM diperiksa terkait aliran transaksi tersangka. Penyidik terus menggali fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan. Diketahui RIE tak hanya istri Mudai Madang, tapi juga Direktur PT DKLN. RIE beberapa kali diperiksa terkait tindak pidana pencucian uang oleh tersangka Mudai Madang. Lalu MD anak tersangka Mudai Madang juga diperiksa terkait tindak pidana pencucian uang mudai. Tim penyidik juga telah menyitas jumlah aset milik Mudai Madang, diantaranya sebuah mobil merek Velfire, kemudian aset berupa tanah di wilayah Maja, Banten. Kasus ini berawal pada tahun 2010, yakni pemerintah Provinsi Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB PT Pertamina, talisman LTD, Pacific Oil dan Gas LTD, dan Jambi Merang, sebesar 15 mm SCFD. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi, bagian negara tersebut adalah BUMD Provinsi Sumsel, yakni PD-PDI Sumsel. Kedua perusahaan tersebut kemudian membentuk perusahaan patungan, yakni PT PD-PDI Gas, dengan komposisi kepemilikan sahamnya 15% untuk PD-PDI Sumsel dan 85% untuk PT DKLN. Dalam pelaksanaan pembelian gas bumi tersebut, terjadi penyempangan yang merugikan keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Badan Permiksaan Keuangan. Kerugian keuangan tersebut terdiri sebesar Rp30.194.452,79 USD, yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PD-PDI Sumsel.